Insya Allah, Insya Allah. Sak, lo liatin apa sih? Senyum-senyum sendiri. Ini lho, Ding, lagi ngeliatin fotonya Habib Muhammad Ali Drus. Dia yang mempopulerkan Burdah Imam Bushiri di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Burdah Imam Bushiri? Sesat itu, sak. Baitnya ada yang syirik, ada kata-kata. Wahai yang paling mulianya makhluk, tidak ada bagiku seseorang yang aku minta pertolongan. Jadi maksud lo Habib Muhammad syirik? Kafir dong. Kata ustadz gue sih syirik, sak, kalau baca burdah. Begini ya, Ding, Habib Muhammad ini meninggal pada 30 Jumadil awal 1389 Hijriah pada waktu sujud pas beliau sholat asar. Bayangin, masa orang yang begini lo bikin kafir. Wah, indah banget ya, sak? Iyalah. Lagian ya, kalau lo baca hadis Bukhari, ada hadis yang bunyinya begini. Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau tuduhan kafir. Karena jika tuduhan itu tidak sesuai dengan apa yang ia tuduhkan, maka dia beresiko kembali kepada dirinya sendiri. Ih, ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget, sak. Iya, ngeri banget. Lagian ya, memahami arti syair atau puisi itu nggak kayak memahamin koran, Ding. Nanti di Padang Mahsyar disebutkan dalam riwayat bahwa semua orang minta tolong ke para nabi supaya hisam mereka diringanin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nggak ada nabi yang bisa meringankan, privilege-nya cuma dimiliki oleh nabi Muhammad s.a.w. untuk membantu mereka. Kan lo tau hadisnya? Iya, sak. Gue sekarang nggak berani lagi deh. Nudu-nudu orang kafir gitu. Ngeri banget. Tapi kalau gue nggak baca burdah, nggak apa-apa kan, sak? Nggak apa-apa dong, Ding. Yang penting... ...maling mencintai karena Allah. Cuma 15 ribu per bulan belajar agama Islam serasa Netflix. Install Pondok Sanat sekarang.